musik 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 selamat datang kembali di diriam tiktok 89 di konten gue pagi ini sorry ya, kalo suaranya gue pake internalnya suara mic kamera gue ini jadi gue agak kecil suaranya pagi ini gue nemuin bukan pagi ini sih, sorry gue ralat dari 5 hari lalu gue nemuin kasus ikan gue Kohaku itu mel ya jantan, lokal agak lemas sedikit lalu kolam ini gue bom PK lah ceritanya 4 hari lalu gue kasih obat PK lalu keesokan harinya sekitar 3 hari lalu gue nemuin badannya Kohaku gue merah-merah liat dong bentar ya tuh gue zoom lagi tuh temen-temen jadi bodi yang sebelah kanan sama siripnya kadang kiri tuh agak merah bukan agak lagi sih, sangat merah ya sebelah kirinya enggak dan itu tuh kayak gitu tuh ketara banget gak sehatnya benangnya di permukaan doang lalu lemas lemah, letih, lesu kemarin 2 hari lalu berarti gue udah kasih obat Red Blue Dogs ini obatnya nih tunggu, tunggu, tunggu ini obatnya ya gue langsung karantina di kolam kenapa gak di karantina di bakarantinayan karena pengalaman gue nih temen-temen kalau udah begini ini biasanya kalau gue angkat ke bakarantina air baru dikasih obat gak lama mati di kolam utama ini dia lebih bisa bertahan tuh karena airnya dia gak perlu penyesuaian lagi kalau di bakarantina dia perlu penyesuaian lagi stressnya nambah karena kecil bakarantinanya matinya lebih besar di kolam ini kemungkinan sembuhnya masih 50% kemungkinan matinya juga masih ada masih 50% karena tuh udah lemas banget dari tadi malem malah tadi malem gue perkirakan malah mungkin pagi ini atau tadi subuh meninggal mati maksud gue ya ternyata gak tuh masih berenang-berenang walaupun lemah gitu temen-temen nah sekarang udah hari ke empat dia merah kalau lu nanya gua sakit apa gua gak tau banyak macem ya yang pasti benar lampung nih biar lu tau backgroundnya background storynya benar lampung panasnya terik tiba-tiba hujannya juga bisa terik besok lagi bisa hujan seharian besok lagi bisa panas setengah hari lalu hujan pokoknya hujan tuh selalu ada panasnya juga gila jadi emang ngaco gitu loh nah lalu kelemahannya nih kita bahas yang kalau lu langsung obatin di kolam ini gak di karantina apa kelemahannya kelemahannya banyak satu yang ditakutin adalah sakit itu atau penyakit itu bisa kesebar atau menular ke ikan koe gue lain yang sehat nih yang imunnya masih bagus sampai dengan hari ini kita zoom lagi ya yang kedua akhirnya ikan-ikan gue yang sehat ini semua jadi ikut-ikutan dipuasain juga kena obat juga gara-gara ikut karantina si bahaku yang gue yang sakit ini kelemahannya lain eh kelemahan lainnya ini karena gua obatin di kolam langsung gak ada sih cuman itu doang sekarang kalau lu nanya gua gimana ya chance dia hidup sembuh ya 50% tapi kalau lu nanya gue kalau gua di karantinain langsung gua karantina nih gua angkat gitu gua yakin sih menurut pengalaman gua ya bukan gua ngeramal karena gua bukan Tuhan ini menurut pengalaman gua pasti mati gak bertahan lama nah ini mudah-mudahan bisa sembuh pastinya setelah gua obatin pake red blue dog 2 hari lalu kemarin gua puasain aja kolam nilis gua puasain ya di 5 hari ya nah sekarang gua mau kasih lagi red blue dog pagi nih jadi pengobatan yang kedua gitu kita mulai deh yuk ah Jeng Jeng konten gua jeng maaf ya pegangin ya agak pedul tangan gua nah sebelum gua kasih ini inget rumusnya kalau ngasih obat ke kolam biar obatnya bekerja signifikan gua matiin dulu pompanya 2-3 jam jadi air itu gak berputar ke filtrasi obatnya tetap bekerja maksimal obatin si ikan tapi inget yang matiin pompa kaya gue lu harus punya pelembung aerator kalau lu gak punya aerator lu matiin pompa ikan lu kurang oksigen bisa mati inget ya oke hiya oke sekarang kita gunain red blue dog takarannya semua ada dosisnya disini temen temen inget kalau ngomongin obat lebih baik kekurangan dosisnya daripada kelebihan kelebihan dosis bisa menyebabkan ikan mati atau efek buruk lainnya kekurangan nih ya paling pengobatannya jadi agak lambat jadi lebih baik kekurangan dosis ya daripada kelebihan dosis nah kalau lu nanya gue gua jujur selalu menggunakan obat ke kolam gue ini 5 tutup botol 1 tuangin 2 tuangin tapi karena ini sakitnya parah gua agak lebih jadi gua pakai takarannya ini aja ya bismillah sembuh ya sayang nah kira-kira jangan ditiru ya oke sekarang gua cuci tangan dulu pak samat lebaran nih ya samat lebaran lupa gua sama Mbak Pipit sama Mbak siapa? Mbak Nek Mbak Nek ya temen-temen juga selamat lebaran ya makasih ya istri dibantuin istri gua yang nah ini temen-temen udah gua kasih obat ma minta minum ya ma Red Blue Dogs ya sesuai takarannya Bang Riams semoga cepet sembuh ikan-ikan gue ini khususnya ikan gue Kohakuya gitu udah tuh lemes banget tuh yang lain lincah ya dia lemes doang aja ini gua bakal gini 2 jam nih 2 jam lagi gua akan hidupin pompa jadi temen-temen doain sembuh ikan gue kalaupun mati yang terburuk gua harus punya plan yang terburuk gua akan buatin kontennya nah sekarang gua sambil minta tolong nih karena gua bukan ahlinya ya buat temen-temen yang pengalaman dengan ikan gue yang nonton konten ini gua nanya nih minta ilmunya tolong tulis di kolom komen bawah menurut lu pendapat lu Kohaku gue ini barangnya merah-merah gitu apa ya? nggak harus melulu ke HV sih atau Aero Monas kalau Aero Monas lebih ke borok-borok dia merah-merah, borok-borok bodi ikan itu berdarah-darah gitu ya dan gurutannya biasanya lebih merah kalau gini kenapa nih menurut temen-temen nih? kelihatan nggak sih? udah mulai biru soalnya tuh sirip itu merah tuh yang kanan tuh tuh liat berenangnya kayak ngambang aja oke menurut temen-temen apa penyakit dia ini atau penyakit apa yang menyerang ikan gue ini dengan background story-nya memang benar lampung lagi parah cuacanya panas hujan-panas hujan tulis di kolom komen bawah eh kolom komen komentar temen-temen sangat berharga buat gue sebagai bahan pertimbangan dan masukkan untuk ke depannya gue tau ini penyakit apa dan pengobatannya harus gimana salam satu obi salamnya Sikigo baik-baik assalamualaikum bye bye temen-temen terima kasih ya sudah nonton jangan lupa subscribe like and share ya doakan kami bisa naik haji sekeluarga ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih